Taukah kalian, orang usia 40 tahun itu cara berpikirnya sangat berbeda dengan orang usia 30 tahun? Sekalipun ini channel Success Before 30, tapi kali ini saya akan memberikan sebuah video bagi penonton kami, channel Success Before 30, tapi yang usia 40 tahun ke atas. Dan percaya sama saya, Anda bukan orang gagal, tapi Anda cuma mempunyai cara berpikir yang berbeda dengan orang yang usia 30 tahun. Video ini akan menjawab semuanya, dan Anda akan menjadi orang yang sukses setelah usia 40 tahun. Sampai jumpa di Success Before 30, bisnis dan finansial mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Selamat datang di channel Success Before 30, tapi video kali ini saya berbeda. Saya sedang membahas video untuk orang usia 40 ke atas, karena saya percaya channel ini dibangun di 11 tahun yang lalu. Banyak sekali penonton saya waktu itu usianya baru 29 tahun, 28 tahun, dan sekarang sudah mau memasuki usia 40. Dan mereka masih bilang, aduh Pak saya minder Pak, saya belum sukses Pak 30 tahun. Tenang, definisi sukses itu bukan seperti itu. Tetapi sekarang di usia 40 harus Anda miliki. Karena percuma, hari ini ketika Anda usia 30, Anda pegang duit miliaran rupiah, tapi waktu usia 40 habis. Buat apa? Terus waktu usia 40, kesehatan Anda terganggu. Buat apa? Dan waktu usia 40 tahun, Anda punya kekayaan semua itu ludes. Gara-gara Anda sudah sukses 30, tapi gagal di usia 40. Buat apa? Nah, video ini akan membahas. Ini korelasia sangat berhubungan dengan buku saya Badai Pasti Berlalu, dan buku saya di Success Before 30. Ini ada saya membahas semua, khususnya tentang balancing life. Nah, yang pertama adalah orang yang usia 40 ke atas, semua bermula dan berakhir dengan kesehatan. Jadi orang yang sehat di usia 40 itu orang yang kaya raya. Buat apa Anda setelah 40 itu terus diabetes? Buat apa Anda setelah 40, tapi Anda asam lambung? Tidak sembuh-sembuh. Jadi kesehatan atau kekayaan sebenarnya di usia 40 adalah sehat. Anda peratakan karena apa? Ketika Anda usia 40, buat apa Anda punya kekayaan di kumpulan di usia muda, tapi Anda tidak bisa menikmati di usia 40. Dan Anda bisa menikmatinya 40, 50, 60. Anda punya kekayaan kaya raya. Saya punya polis asuransi banyak. Polis asuransi itu takut jaga-jaga ketika kamu itu sakit, Anda punya polis asuransi. Tapi buat apa? Ketika Anda sakit, ini semua hancur semuanya. Tubuh Anda hancur. Jadi kekayaan sebenarnya di usia 40, Anda itu punya kesehatan. Karena kesehatan adalah kekayaan. Nah yang kedua, tidur yang ternyanyak adalah obat yang terbaik. Ini benar. Oleh sebab itu banyak orang tidak bisa tidur setelah usia 40. Akhirnya mereka berkata, kenapa kok tidur saya semakin sempit? Tidur saya tidak bisa seperti anak-anak usia 20-an. Memang benar. Ketika orang tua tidurnya semakin lama semakin pendek, akhirnya mereka mempunyai definisi deep sleep atau tidur yang dalam. Tiga jam dirasa cukup. Padahal sebetulnya ya nggak cukup. Tidur ya menurut para pakar dan ahli ya harusnya 5-6 jam itu minimal. Tapi memang Anda nggak bisa lagi tidur 8 jam. Tapi Anda tidur 5-6 jam dikit-dikit kebangun. Dikit-dikit kebangun, kencing. Nah itu masalah. Nah itu artinya tidur yang nyenyak adalah obat tidur yang terbaik. Itulah kekayaan di usia 40. Kekayaan di usia 40 yang ketiga adalah air adalah minuman terbaik di dunia. Waktu Anda masih muda, yes jelas. Coca-Cola, saya terpaksa sebuah merk ya. Karena saya dulu waktu muda juga suka. Ice cream, minuman yang mengandung gula, karbonasi yang sangat tinggi. Memang menyegarkan. Apalagi minuman-minuman yang menyejukkan. Itu enak. Tetapi di usia 40 ke atas, air harus menjadi sebuah dominasi yang paling utama di dalam konsumsi Anda sehari-hari. Anda boleh minum apapun, tapi yang paling penting itu adalah air. Karena air itu adalah minuman terbaik di dunia. Dan kekayaan yang terbaik di usia 40 adalah perkawinan bukan lagi 50-50. Maksudnya apa? Dalam sebuah hubungan, terkadang satu pihak mungkin memberikan lebih banyak dukungan dan pengorbanan daripada waktu tertentu. Hal ini menunjukkan komitmen kedua belah pihak. Dan selalu berikan 100% untuk pasanganmu. Jadi perkawinan, kenapa? Ketika usia 40 ke atas, teman terbaik adalah pasanganmu. Jadi ketika Anda hari ini tidak menemukan sebuah pasangan yang tepat atau istilahnya pilotok orang barat. Yaitu teman ngobrol sebelum tidur. Ketika teman ngobrol sebelum tidur saja itu sudah tidak connect dan tidak nyambung. Wah perkawinan Anda diambang batas. Akhirnya Anda di usia 40 kesepian. Anda tidak punya partner hidup. Anda tidak punya lagi teman ngobrol. Dan akhirnya Anda gagal di usia 40. Akhirnya betapa banyak orang yang mengalami depresi ketika usia 40 ke atas. Karena dia tidak punya partner hidup yang baik. Dia tidak punya teman ngobrol yang baik. Dan itu menjadi sebuah masalah. Dan yang kelima adalah kekayaan sebenarnya tidak apa-apa mengubah pikiran. Misalkan dulu kamu berpikir karir tertentu yang terbaik untuk kamu. Namun sering waktu dan pengalaman kamu nyadari bahwa kamu lebih bersemangat di bidang yang lain. Tidak masalah. Makanya saya pernah mewawancara Pak Erwin, partner saya di V Office. Pak Erwin bilang ketika Anda sudah menginjak usia 30 Anda tidak boleh lagi salah milih bidang. Ketika Anda 30 Anda tidak boleh main-main di bidang tertentu. Anda harus benar-benar fokus di bidang tersebut. Waktu mudah silakan Anda bereksperimen. Ketika Anda usia mencapai tiket 20, putuskan Anda betul-betul fokus di bidang itu. Maka Anda akan menjadi yang terbaik di bidang itu. Tetapi seandainya Anda waktu usia 40 memang juga masih belum terlambat. Tapi kalau sudah 50 ya mohon maaf. Anda sudah tidak bisa coba-coba lagi. Karena Anda harus putuskan di bidang itu. Karena usia Anda sudah mencapai usia 50. Anda tidak bisa main-main lagi. Nah yang ke-6 adalah uang bukan kekayaan yang sebenarnya. Beda sama anak-anak muda sekarang. Wah uang segala-galanya. Ya betul, segala-galanya memang butuh uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Kamu mungkin penghasilan tinggi. Tapi kamu tidak punya waktu untuk sendiri dan keluarga. Buat apa? Seperti yang tadi saya katakan. Anda tidak punya waktu untuk menjaga kesehatanmu. Anda sakit-sakitan. Dikit-dikit minum obat. Itu bukan kekayaan. Jadi ketika Anda usia 40. Mungkin Anda cukup punya sedikit uang. Sedikit uang saja. Sedikit uang itu artinya Anda sudah cukup untuk membiayai gaya hidup Anda. Sedikit uang itu kan sedikit banyak itu kan relatif ya. Tapi yang terpenting Anda tidak kekurangan. Bagi saya ketika Anda tidak kekurangan. Tapi Anda badannya sehat. Makanan-makanan yang sehat. Keluarga bahagia. Itu sudah lebih dari cukup. Ya itulah definisi sukses sebenarnya. Buat apa Anda dari usia 40. Anda punya kekayaan yang banyak. Tapi Anda itu menghabiskannya di rumah sakit. Anda tahu nggak? Rumah sakit di Singapur. Termasuk rumah sakit di Malaysia. Itu jumlah yang paling banyak adalah orang Indonesia. Anda lihat masuk di Island Hospital di Pineng. Itu semua orang Indonesia. Usianya sudah cukup tinggi. 40, 50, 60. Tapi mereka itu kaya raya. Kalau nggak kaya kan nggak bisa ke luar negeri. Tapi mereka menghabiskannya di rumah sakit. Buat apa? Makanya ketika usia 40, kesehatan itu yang paling utama. Saya udah ulangi lagi di awal. Jadi uang bukan segala-galanya. Cukup uang. Tidak kekurangan uang. Itu sudah lebih dari cukup. Dan yang ketujuh terakhir. Belajar untuk mengubah kehidupan. Terutama cara berpikir dan filosofi dan makna Anda terhadap kehidupan. Kamu bisa baca buku pengembangan diri. Nonton channel Success We for 30 seperti ini. Anda akan memberikan perubahan positif dalam hidup Anda. Anda bisa mengatur kondisi keuangan Anda. Anda punya dana pensiun. Mengembangkan kebiasaan sehat. Jalan pagi, terik matahari, minum air putih. Itu sudah semua hal yang sangat positif yang bisa Anda miliki di usia 40. So, bagi Anda penonton usia 40 ke atas, saya ucapkan congratulations. Anda bisa memasuki usia 40. Dan Anda bisa terakan tips-tips saya tadi. Saya ingin berjumpa dengan Anda suatu hari nanti. Kita bisa ngobrol, minum kopi bersama, menikmati masa-masa pensiun bersama. Dan tentunya Anda akan mencapai kehidupan yang sukses, sehat, dan bahagia. Saya doakan Anda sehat panjang umur selalu, sukses untuk Anda. Mari kita atas pagi kehidupan yang sukses setelah usia 40 tahun. Jangan lupa like-nya, and always salam hebat, luar biasa.